Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Akibat Santet Rumput Rawang, Nanak Kental keluar dari pagina Di wilayah kecamatan sumber Kabupaten Sirpon Beberapa waktu lalu sempat gempar Penduduk di pantai utara Jawa Barat itu Gempar lantaran ada salah seorang warga di sana Yang mengalami peristiwa sangat mistis Selain aneh, peristiwa tersebut sangat menyedihkan Sekaligus menyakitkan Siapapun yang menyaksikan Pasti menitikan air mata Dan tak sanggup membayangkan Betapa beratnya penderitaan yang dijalaninya Seorang istri jurakan rotan Kedapatan mengalami penyakit yang susah untuk dideteksi secara medis Dokter yang didatangkan bukan saja dari Cirebon Bahkan ada yang sengaja didatangkan dari Bandung maupun Jakarta Namun hasilnya sangat tidak memuaskan Alat vital wanita paruh bayak itu Tetap mengeluarkan nanah kental Tiap tengah malam hingga siang bolong Akibatnya Alat vital yang mestinya jadi mahkota kebanggaan wanita Dan digandrungi pria itu Terpaksa tidak berharga sama sekali Bau yang keluar benar-benar pusuk Bahkan baunya menyebar dalam radius 11 meter Terdorong rasa penasaran yang teramat kuat Suatu malam penulis secara diam-diam menyambangi rumah megah Yang mulai tak terurus itu Rumah yang berada tidak jauh dari jalan raya itu Memang terlihat muram Kehilangan nilai artistiknya Selain cat temboknya sudah mengelupas di sana-sini Pelafon yang terbuat dari Ken Woods Juga sudah cepul di beberapa bagian Di halaman depan maupun halaman serambi Rumput sudah membelukar Begitu pula sebagian ranting pohon pelimbing bangkok Sudah menerobos ke lubang ventilasi jendela Pernak-perniknya juga sudah terpatah-patah Dan banyak yang rontok Juga tidak ada lagi perabotan lux di dalamnya Ternyata selain dikarenakan bangkrutnya bisnis rotan Sebagai imbas peraturan pemerintah Tentang syarat-syarat ekspor rotan ke luar negeri Sisa modal yang ada tersedot juga Buat ihtiar pengobatan sang istri Kini suami istri tanpa keturunan itu Hidup dari utang di sana-sini Sehingga tak mampu lagi untuk beli cat tembok Ketika penulis tiba di rumah megah Namun kumuh itu Si wanita malang sudah dalam proses pemulihan Nanah kentalnya sudah tidak keluar lagi Dan tak tercium bau busuk dari balik pakaian yang dikenakan Namun tubuhnya nyaratinah 45 tahun Sangat menyedihkan Tubuh yang dulu padat berisi itu Kini layaknya sosok cerangkong hidup Ya Hanya menyisakan tulang berbungkus kulit Kecantikan wajahnya seperti yang tampak pada foto di figura samping gufet Sudah tak tersisa sama sekali Tulang-tulang pipinya bertonjolan Dengan tetapan mata sangat menyedihkan Wajah itu masih menyimpan sisa-sisa penderitaan teramat pahit Selama hampir 2 tahun Sebuah rentang waktu sangat menjemukan Serta membuat alas berubah gelap Yang patut untuk dijadikan pelajaran Di tengah situasi sulit yang berlarut-larut Ratinah tetap tabah bahkan sangat pasrah Tak pernah terlintas sekalipun dalam benaknya Untuk menempuh jalan pintas yang sesat Sebagai mantan santri dari salah sebuah pesantren putri terkemuka di Kabupaten Cirbon Ratinah yakin sekali Kalau penderitaan yang dialaminya itu Bakal mendapatkan pahala dari Allah SWT Yang bakal dipetik di akhirat gelap Sehingga Ketika diminta menceritakan kembali kesengsaraannya sebagai korban santet Ratinah berkali-kali menolak Tapi Setelah dipastikan bakal dijaga kerahasiaan identitas diri Dan keluarganya Serta identitas orang yang berbuat jahat padanya Ratinah maupun Imron 47 tahun sang suami Berangsur-angsur memahaminya Dan bersedia untuk memflashback Sampai kepada hal-hal kecil yang pernah dialaminya Sedikit pun tak menyangka Di era yang serba modern ini Ternyata masih ada orang yang menggunakan santet Untuk mencelakai sesama manusia Ratinah memulai kisahnya Penderitaan yang dialaminya Selama hampir 2 tahun ini Sangat sulit untuk digambarkan Dia yakin Semenjak terlahir di alam panah ini Sampai umurnya yang sudah kepala 4 Belum pernah mengalami penderitaan seberat itu Penyakit aneh yang disebabkan serangan santet itu Berawal dari usaha rotan yang dilakukan Imron Memang Wilayah kejamatan sumber Kabupaten Cirebon Sudah lebih dari 2 dasar warsa Dinobatkan sebagai sentra bisnis hutan terbesar di Jawa Barat Dan Imron adalah salah seorang pengusaha rotan Yang cukup diperhitungkan Sejak era tahun 1990-an Perusahaan rotan milik Imron Sudah merekrut 5 karyawan tetap Dan 10 karyawan magang Mereka bekerja mulai pagi hingga menjelang waktu isya Modal awal Dia peroleh dari perbankan Dan secara bertahap Mengurangi pinjaman modal perbankan itu Sampai akhirnya tinggal landas Sekitar tahun 1995 Dengan 100% modal sendiri Secara otomatis Laba bersih yang dirauh perbulannya jauh lebih besar Karena tidak ada kewajiban buat bayar bunga bank Seiring itu pula Jumlah karyawan tetap bertambah Setiap periodiknya Mekanisme usaha yang diterapkan Imron sangat sederhana Menetapkan status karyawan pun sangat ringkas Dimulai dari karyawan lepas dan karyawan tetap Karyawan magang yang sudah bekerja dalam rentang waktu tertentu Dianggap punya dedikasi tinggi Serta loyalitasnya terhadap perusahaan sangat kental Maka secara otomatis Direkrut menjadi karyawan tetap Karyawan tetap itu pun Bagi yang berdedikasi tinggi dan loyalitasnya kental Akan dinaikkan statusnya kebagian pemasaran Tiap-tiap kenaikan status ini Bergaitan sekali dengan nilai upah Dan tunjangan serta fasilitas lainnya Sam 40 tahun di mata Imron punya nilai lebih Dibanding karyawan tetap lainnya Pria beranak tua asal Jatibarang Indramayo ini Tercatat sebagai karyawan tetap yang punya masa kerja paling lama Di samping itu Sam punya dedikasi tinggi Serta sangat loyal Ditambah pendidikan formalnya yang lumayan bagus Yaitu diploma 3 Dikarenakan sudah memenuhi seluruh komponen yang disarankan Sejak 1995 Sam dinaikkan statusnya menjadi karyawan bagian pemasaran Bersama-sama dua karyawan bagian pemasaran yang sudah lebih dulu ada Yaitu Iwan 46 tahun Dan Jajang 42 tahun Mulai triwulan pertama Sam kebagian tugas mengawali penerimaan rotan Hingga ke pengepul besar Atau perusahaan eksportir di Jakarta Tugas tersebut terus di rolling secara periodik Iwan bertugas mengurus surat-surat Berkaitan proses ekspor ke Eropa Sedangkan Jajang bertugas juru tagi ke pihak perusahaan eksportir Sampai tahun kedua Saya merasa sangat puas dengan cara kerja Sam Dan dua karyawan pemasaran lainnya Tapi bertepatan dengan meletusnya reformasi Dalam upaya menurunkan Soeharto sebagai presiden Sedikit demi sedikit ada suara-suara sumbang yang masuk ke telinga Suara sumbang itu tertuju kepada kinerja Sam Kenang Imron Pada awalnya Suara-suara sumbang itu hanya dianggap sentimen biasa di lingkungan sesama karyawan Apalagi suara sumbang yang paling santer Justru ditiupkan Jajang Yang notabene rival Sam Jajang mengaku kepada Imron Suatu waktu pernah terjebak Imron Dalam perjalanan ke Jakarta Setibanya dijati barang secara disengaja Jajang membelokkan daya takijang yang dikemudikannya Memasuki sebuah gang Dan berhenti di depan rumah besar yang baru selesai dibangun Sambil tetap duduk di balik kemudi Dan hanya sedikit menurunkan kaca cendela Dan hanya sedikit menurunkan kaca cendela kemudi di sampingnya Jajang menjelaskan kepada Imron Kalau rumah besar itu milik Sam Padahal rumahnya yang dulu berada di pinggir tanggul sungai Cimanuk Meski sudah menyaksikan dengan mata sendiri Namun Imron berusaha untuk tetap berbaik sangka Dalam pikirannya Mungkin Sam mampu membangun rumah sebesar itu Berkat kemampuannya mengatur gaji yang diterima dari perusahaan Atau mungkin uangnya sebagian didapat dari menjual tanah warisan Imron tidak pernah tahu apakah Sam punya warisan atau tidak Yang dia tahu Sam adalah karyawan bagian pemasaran yang ulet dan lincah Pada saat yang lain Pagi-pagi sekali Iwan sudah mengetuk pintu rumah Imron Dengan tingkah yang gelisah dan tegang Iwan menyampaikan laporan kepada bosnya Sudah dua kali pengiriman Sam melaporkan kepada Iwan Kalau kendaraannya di jarah masa di Jakarta Secara kebetulan dari tahun 1997 hingga 1998 Pemberitaan media audio visual dilaporkan Aksi kerusuhan disertai penjarahan oleh ribuan masa di Jakarta Atas dasar itulah Imron tidak terlalu memikirkan laporan Iwan mengenai Sam Di mata Imron sampai saat itu Sam masih dianggap bersih Bukan itu saja Setiap saat Iwan mengeluhkan terjadinya ketidakcocokan Antara faktur penerimaan dari petugas ceker Di perusahaan eksportir di Jakarta Dengan data tonase yang tertera dalam surat jalan Dari karyawan bagian produksi di perusahaan Imron Laporan Iwan kali ini cukup menyita perhatian Imron Apalagi karyawan bagian produksi yang melakukan penimbangan Sebelum dinaikkan ke atas trek Bersikeras mencantumkan angka pada surat jalan Sesuai dengan tonasenya Namun muncul dalam pemikiran Imron Tentang adanya konspirasi Atau tepatnya persekongkolan antara karyawan bagian produksi dengan Iwan Dalam upaya menggulingkan Sam Kali ini pun Sam masih tetap bersih di mata Imron Tapi ibarat pepatah kuno Sepandai-pandainya tupai melompat Suatu saat pasti jatuh juga Demikianlah yang terjadi pada diri Sam Di akhir tahun 1999 Tanpa diduga Datang seorang tamu mengaku karyawan perusahaan eksportir rotan dari Jakarta Kata Imron Karyawan yang namanya dirahasiakan itu Tanpa basa-basi lagi mengajak Imron Untuk kerjasama usaha rotan Untuk tujuan Amerika Serikat Harga yang ditawarkannya Sedikit lebih tinggi dari harga yang sudah disepakati dalam kontrak kerjasama Atau MOU dengan perusahaan eksportir rotan Yang sudah bermitra Bagi Imron Harga yang lebih tinggi bukan sesuatu yang mengejutkan Sesuai strategi bisnis Hal itu sangat layak dilakukan Tapi Setelah kerjasama berlangsung Harga yang ditetapkan bisa saja lebih rendah dari harga yang ditetapkan eksportir yang dulu Tetapi ketika mendengar ucapan karyawan itu berikutnya Seperti ada tamparan keras pada wajah Imron Sebab Orang itu menyatakan sudah ada kecocokan dengan kualitas rotan dari perusahaan Imron Dari mana dia tahu kualitas rotan saya Kenal saja belum Kenang Imron Berusaha tidak menunjukkan sikap curiga Imron terus mengorek informasi dari tamunya itu Ternyata Sudah 2 tahun lebih Saya mengirim rotan ke perusahaan eksportir tersebut Biarpun jumlahnya sangat terbatas Kecuali pernah 2 kali mengirim secara penuh Masing-masing 1 truk Penjelasan itu sudah lebih dari cukup bagi Imron Untuk menilai SAM Setelah tamunya pulang ke Jakarta dengan sangat kecewa Imron memanggil sopir perusahaan beserta Iwan Kedua karyawan itu diminta datang ke ruang seram di rumah Imron yang megah itu Pada awalnya sopir itu bersikeras menolak tuduhan itu Tapi setelah Imron menyebutkan nama perusahaan eksportir berikut alamat gudangnya Sang sopir mengakuinya dengan wajah lemas Dia merasa telah diberalat oleh SAM Dan memohon agar tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir perusahaan Imron memang tidak memecat sang sopir Dan yang dipecat dengan tidak hormat tidak lain adalah SAM Tanpa banyak komentar SAM menerima surat pemencatan Berikut uang pesangon yang lumayan besar dari bosnya Tahun berikutnya Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pengaturan ekspor rotan ke luar negeri Yang intinya melarang ekspor rotan Berupa bahan mentah Dengan keluarnya peraturan itu Satu demi satu perusahaan rotan di Kabupaten Cirpun maupun di Kota Cirpun bertumbangan Termasuk perusahaan rotan milik Imron Hanya berselang satu tahun Setelah resmi perusahaan rotan Imron mengalami kelesuan Ratinah juga mengalami serangan penyakit yang sangat aneh Pada awalnya dipastikan hanya penyakit turun beroh Atau peranakan turun Namun upaya melalui sistem pijat oleh beberapa paraji Atau dukun peranak Tidak membuahkan hasil Selanjutnya timbul rasa gatal di sekitar mulut pagina selama seminggu Rasa gatal itu terus menyiksa Serangan gatal itu datangnya dan pergi mirip hantu Terkadang serangan gatal itu datang di saat dia berada di pasar Atau di tengah-tengah pertemuan dengan anggota keluarganya Akibatnya Ratinah sering dibuat malu Lantaran dia mesti tergesa-gesa menerobos pintu kamar mandi Untuk menggaruk bagian sensitif pada organ kewanitanya itu Serangan gatal itu pun sempat hilang selama satu bulan lebih Hal itu membuat lega batin ratinah Namun Satu bulan berikutnya Datang serangan sakit yang sangat ganjil Bagian dalam alat vitalnya merasa seperti ditusuk ribuan jarum kecil Makin lama kondisinya makin memburuk Bahkan dari alat vital ratinah Mulai keluar nanah kental Disertai menyebarnya bau busuk Setelah itu Setiap hari yang dikerjakan ratinah hanya berbaring di atas kasur Nafsu makanya turun secara drastis Akibatnya Tubuh yang semula montok dan sintal Secara cepat berubah kurus Sampai akhirnya tidak ubahnya kerangka yang berpungkus kulit Selama sakit aneh itu Sanak keluarga maupun bekas karyawan yang merasa simpati Sangat jarang yang berani memasuki kamar tidurnya Mereka memilih duduk di ruang tamu Lantaran tak tahan dengan bau busuk dari alat vital ratinah Dari ruang tamu pun Bau busuk itu sudah tercium Bahkan hingga ke serambi luar rumah Hanya seorang diri ratinah merasakan deraan sakit luar biasa di kamar tidurnya Berbagai upaya penyembuhan selalu nihil Baik melalui jalur medis Maupun jalur alternatif memanfaatkan kalangan supranaturalis Sejumlah paranormal sudah didatangkan Tetapi yang dilakukan paranormal sudah dijalani Namun pada ujungnya menyerah sambil menyarankan Supaya mengundang dokter kandungan Karena penyakit itu termasuk penyakit dohir Saran para paranormal itu hanya dijawab dengan anggukan kepala Pasalnya Sebelum paranormal memberi saran Sudah lebih dari 5 dokter ahli kandungan lokal Maupun dari kota besar yang didatangkan Tapi tidak membuahkan hasil Untuk ikhtiar pengobatan yang tanpa hasil itu Ternyata telah melundeskan segalanya Dua ekar sawah berikut ladang telah dijual Menyusul perabotan di dalam rumah Berikut perhiasan serta tabungan di bank Ketika sudah tak punya apa-apa lagi Ratinah maupun Imran memilih untuk berpasrah diri kepada Allah SWT Memasuki 20 bulan kemudian Ketika Ratinah sudah berada antara hidup dan mati Serta kondisi bangunan rumah yang kumuh tidak terurus Imran dalam mimpinya bertemu seorang laki-laki rentah Mengenakan pakaian ala para sunan di era wali songo Laki-laki dengan raut muka memacarkan aura putih itu menyarankan Untuk laku tirakat di salah sebuah tempat keramat Di wilayah kecewatan Gekesik, Kabupaten Cirebon Tanpa banyak pertimbangan Saran laki-laki yang berpenampilan ala sunan dari mimpinya itu Langsung dijalani Tempat yang dituju itu Ternyata salah sebuah petilasan dikebusankan Sewaktu menjalankan laku tirakat beberapa abad silam Satu minggu sudah berlalu Dan Imran belum mendapatkan petunjuk apapun dalam tirakatnya Tanpa pernah merasa putus asa Laku tirakatnya terus dilanjutkan Hingga memasuki hari ke-40 Pada malam ke-41 Antara sadar dan tidak Di depan lutut Imran yang sedang bertikir Seperti tersaji adegan drama yang teramat mencekam Laki-laki yang pernah hadir dalam mimpinya itu Sedang menginjak dada laki-laki berpenampilan jawara Laki-laki dengan mengenakan belangkon Baju kampret Dan celana komprang warna hitam Dalam keadaan terlentang tak berdaya Menyaksikan adegan klimak sebuah pertarungan itu Membuat Imran terenganga tanpa suara Lantas laki-laki ala sunan itu menanyakan identitas Dan berbagai hal terhadap laki-laki jawara Di bawah telapak kaki kanannya itu Dengan nada sangat ketakutan serta menderita Laki-laki itu menyebutkan jati dirinya Ternyata dia makhluk alam gaib Dengan digelari pangeran santet Pangeran santet itu pun mengaku Kalau selama 20 bulan ini Terus menyiksa ratinah dengan menggunakan Ilmu santet rumput terawa andalanya Pangeran santet menuturkan Proses serangan ilmu santetnya Dimana rumput berlukut Dari tengah rawa di sekitar pesisir Kejamatan Kapetakan, Kabupaten Cirbon Secara rutin dimasukkan secara gaib Kedalam rahim ratinah Karena itulah Dari alat vital ratinah keluar nanah kental Diiringi bau sangat busuk Atas desakan laki-laki ala sunan Sang pangeran santet bersedia menarik kembali Ilmu santetnya dari raga ratinah Hingga sembuh seperti sedia kalah Yang sangat mengejutkan Makhluk halus aliran hitam itu menyebutkan Identitas orang yang telah memperalatnya Untuk menyiksa ratinah Siapa lagi kalau bukan Sam Mendengar nama Sam disebut-sebut Tanpa sadar emosi Imron langsung memuncak Sebelum Imron kalap dan isteris Laki-laki ala sunan itu mengangkat kakinya Dari dada pangeran santet Sekaligus menyuruh makhluk aliran hitam itu Supaya pulang kembali ke asalnya Sepeninggalnya pangeran santet Laki-laki ala sunan itu pun menyampaikan petua Bahwa apapun yang dia dengar Tidak boleh dijadikan alat untuk membalas dendam Siapapun yang menanam Pasti dia yang bakal memetik buahnya Karena petua itulah Imron memilih pasrah Terlebih lagi Secara menakjubkan Penyakit menjijikan itu Sudah meninggalkan alat vital istrinya Demikian sahabat sejuta kisah Sebuah kisah yang menarik Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!